Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini Sebelum kita membuat pembakarannya, kita akan buat dulu bumbu oil yang enak Pertama-tama kita gunakan saus cabai sebanyak 5 sendok makan Kemudian saya gunakan saus tomat sebanyak kurang lebih 3 sendok makan Tidak lupa saya gunakan juga kecap manis, ini kecap manisnya boleh merek apa aja ya Bebas, saya gunakan pertama-tama 5 sendok makan kecap manis Kemudian agar makin lezat kita tambahkan saus bulgogi Jadi saus bulgogi ini sebenarnya digunakan untuk pembakaran daging ya teman-teman Nah agar lebih lezat, walaupun kita cuma bakar sosis dan lainnya kita juga gunakan Ini kita aduk dulu sampai semua tercampur merata Kemudian tidak lupa kita tambahkan margarin Nah ini untuk margarinnya juga bebas merek apa aja Saya gunakan margarinnya ini kurang lebih sebanyak 3 sendok makan ya teman-teman Kalau kamu tidak punya stok margarin, kamu juga bisa menggunakan atau mengantinya dengan minyak goreng Oke ini margarinnya sudah 3 sendok makan Kita aduk dulu ya teman-teman, jadi kita ratakan Kita campur semua bahannya sampai benar-benar menyatu Dan jika kamu mau adunannya benar-benar padu, kamu bisa memixer atau memblendernya Tapi kalau pakai sendok juga tidak apa-apa Nah karena bumbu olesnya masih dominin merah Saya ramakan lagi 3-5 sendok makan kecap manis agar lebih lezat Dan tidak lupa agar makin gurih saya tambahkan kaldu ayam Di sini kita bisa gunakan setengah sampai 1 sendok teh kaldu ayam Agar nanti rasanya itu benar-benar enak ya gurih Kita aduk rata Nah kalau bumbu olesnya sudah merata Barulah kita akan membuat atau memasukkan apa-apa yang akan kita bakar Pertama-tama sosis, ini saya gunakan sosis ayam Jangan lupa kita potong-potong seperti ini Agar nanti bumbunya itu benar-benar meresap sampai ke dalam Dan saat proses pembakaran itu jadi lebih cepat matang ya teman-teman Nah di sini kita gunakan dulu beberapa sosis Kemudian tidak lupa di sini saya juga menggunakan hekeng Ataupun kalau tidak punya stok hekeng bisa pakai kerupuk basah Jadi kalau hekeng ini biasanya terbuat dari udang atau dari ikan Jadi rasanya enak banget Nah serta kita gunakan juga bakso Saya gunakan bakso ayam Ini kita gaulkan ya teman-teman Atau kita aduk Agar bumbunya itu meresap ke semua bahan-bahan yang akan kita bakar Nah bumbu oles seperti ini juga bisa kamu gunakan Untuk membakar seperti jagung Atau membakar udang, cumi dan siput-siput lainnya Dijamin bumbu oles ini itu enak banget Oke sudah selesai Kita marinasi dulu Kemudian barulah selanjutnya kita akan membuat pembakarannya Saya gunakan 1 kaleng biskuit bekas Ini bisa bentuk segi 4 atau bentuk bulat ya Nah ini kita buka dulu tutupnya Jadi kosong ya teman-teman Kemudian di sini kita akan lihat sisinya Nah ini untuk sisi yang di depan ini dia lebih lebar ya Kemudian sisi sampingnya itu dia lebih pendek Nah jadi kita akan menggunakan sisi yang lebar Sebagai lubangannya atau bolongannya Kita bisa gunakan pisau dapur Nah ini kita kasih tanda dulu Kita akan potong ya teman-teman Bisa gunakan pisau Nah seperti ini Kalau punya gunting juga bisa Nah ini kita Buat seperti ini dulu bagian atasnya Kemudian sisi samping atau sisi pojoknya Sama kita buka atau kita belah menggunakan pisau Nah ini Dan sudah bisa mulai dibuka ya teman-teman Kemudian kita akan Belah juga di pojok paling atas Nah ini jadi kita bentuk letter U Oke dan yang terakhir Kita juga potong atau kita belah bagian paling bawah Jadi dia akan membentuk kubus ya teman-teman Kemudian kita lepaskan Kemudian akan kita ukur ya Nah ini kita ukur atau kita masukin Bisa masuk nggak? Nah ini bisa masuk ke dalam Oke Nah ini kita lepasin lagi Selanjutnya disini saya juga menggunakan Kaling bekas untuk minuman Nah boleh gunakan jenis apapun Yang penting dia tuh kayak kaleng minuman gitu Kemudian ini kita potong Atau kita belah menjadi dua Kaleng minumannya Sama kita gunakan aja pisau atau karter di rumah Nah ini kita potong menjadi dua Jadi dia dapat empat ya teman-teman Kemudian akan kita susun Kedalam kaleng besar Jadi ini seperti kita jadiin kaki ya teman-teman Untuk kaleng minuman yang kecil ini Nah ini potongannya harus sama panjang Makanya tadi harus kita ukur belah menjadi dua Atau kita potong menjadi dua Satu kaleng Nah kita susun seperti ini Oke selanjutnya kita ambil tadi Nah ini yang udah kita potong Kita balik aja Kemudian kita simpan di bagian atasnya Nah seperti ini ya teman-teman Oke jangan lupa tadi tutupnya Kita pasang kembali Agar nanti panasnya itu benar-benar ketahan di dalam Dan dia akan maksimal saat proses pembakaran Selanjutnya disini kita akan menggunakan Sarana untuk membakarnya apa Disini saya gunakan arang briket ya teman-teman Yang bentuk persegi empat ini Kalau kamu gak nemuin Kamu juga bisa pakai arang biasa yang dari kayu Sekarang kita akan mengubah dulu Arang briketnya ini menjadi barak Nah ini bisa kita gunakan kompor gas di rumah Jadi kita bakar dulu briketnya ini Atau kita bakar dulu arangnya Sampai dia itu benar-benar berubah menjadi barak Jadi nanti kita gak menggunakan korek api Atau kita tidak perlu lagi membakar secara langsung Jadi kita ini lebih praktis ya teman-teman Nah kita boleh bolak-balik Kalau misal bagian bawahnya itu udah menjadi barak Nah jika udah seperti ini Dia tuh udah jadi barak ya teman-teman Jadi dia udah bisa untuk membakar Nah ya ini panas banget Oke selanjutnya kita akan kembali ke tadi Kaling bekasnya ini udah siap Kemudian ini kita bisa gunakan kawat Yang kita susun atau kita bentuk seperti ini Untuk bagian atasnya Nah kemudian barulah kita masukkan dulu tadi Baraknya barak dari arang atau briket Kita susun aja Nah jadi sengaja kita kasih kaki-kaki tadi Agar dia lebih naik ke atas ya Jadi nanti panasnya maksimal Oke jika udah disusun rapi Barulah kita pasang lagi Nah kawatnya Langsung aja kita bakar teman-teman Kamu bisa gunakan sosis, bakso Kemudian kamu bisa gunakan hekeng Bahkan kamu juga bisa menggunakan Atau kamu membakar Seperti jagung Siput, seperti udang Ataupun cumi ya teman-teman Nah jadi bisa dilihat ya Ini baraknya tuh hidup Dia mengeluarkan asap Karena dia mulai proses pembakaran Jangan lupa kamu bisa olesi Kembali dengan bumbu tadi Dan jangan lupa juga Kamu bolak-balik Ini aromanya Masya Allah harum banget Dan ini simpel teman-teman Jadi saya membakarnya ini di atas meja Tempat biasa kita Untuk makan Tinggal saya kasih alas aja Ini aman Jadi bagian bawahnya tuh Tidak kotor sama sekali Jadi proses pembakaran seperti ini tuh Lebih simpel Kemudian lebih bersih juga Dan dijamin Semua yang kita bakar tuh Akan matang Oke ini udah kita boleh angka Dan ini dia teman-teman Hasil bakaran kita Menggunakan kaleng bekas Bisa gunakan kaleng biskuit Atau kaleng apapun ya teman-teman Yang bentuknya bulat Ataupun bentuknya kotak Ini dijamin Bakaran kita tuh matang Sampai ke dalam Kemudian untuk bumbu olesnya Ini recommended banget Rasanya enak Aromanya harum Dijamin anak-anak pasti suka Nah jadi kamu Kalau mau bakar-bakaran Gak punya pembakaran Kamu bisa bikin sendiri di rumah Terima kasih ya Buat kamu yang sudah menonton video ini Jangan lupa Bantu dukung terus channel ini Dengan cara menekan tombol subscribe Like, komen, dan share video ini Salam dari saya Nada Refika TV Bisnis Ibu Rumah Tangga Assalamualaikum